Terima kasih telah menonton Sebelumnya, sejumlah daerah di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal dilanda banjir, akibat dari tingginya curah hujan yang turun, menyebabkan debit air sungai Batang Natal meluap, hingga masuk ke pemukiman warga, dan melumpuhkan arus lalu lintas, seperti yang terjadi di Desa Patiluban dan Desa Perbatasan, juga di Kecamatan Muara Batang Gadis. Menurut penuturan dari warga, kondisi seperti ini sudah sering terjadi, bahkan sudah musiman, oleh karena itu mereka berharap agar ada solusi dari instansi terkait, terutama jika masuk musim penghujan seperti sekarang ini, menurut mereka posisi sungai sudah sejajar dengan pemukiman warga. Sebagian masih di tempat saudara yang masih rumahnya ada ketinggian agak lebih tinggi, yang sebagian masih bersih-siap untuk membersihkan rumahnya semuanya, karena titik banjir sudah mulai turun pada Asia hari ini. Dilaporkan sebagian warga sempat mengungsi akibat tingginya luapan sungai yang masuk ke pemukiman, bahkan di beberapa wilayah ketinggian air mencapai 100 cm. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi mereka, terutamanya warga yang bermukim di daerah yang rawan banjir. Berikut ini daftar dari beberapa kecamatan dan sejumlah desa yang terendam banjir, desa Bintungan Bejangkar, Banjar Aur, Air Apa dan Banjar Aur Utara, di kecamatan Sinunukan, desa Patiluban Hilir, desa Perbatasan, Patiluban Mudik, Bondakase, di kecamatan Natal, dan desa Pulau Padang di Linggabayu. Dapatkan melaporkan bahwa luapan air sungai Patiluban Mudik saat ini mengenangi beberapa titik di desa Perbatasan. Terkini di wilayah Natal, kecamatan Natal, Kabupaten Madinah, tepatnya di desa Patiluban Hilir, situasi debet air masih sepinggang orang dewasa. Selanjutnya, masyarakat sudah mengungsi di tempat-tempat yang tinggi, termasuk di jembatan. Seluruhnya negatif ada korban jiwa. Masih kita pantau lagi, Komandan. Saya bersama personil Polsek Natal, Aibtu J. Butar-Butar, dan Aibda Prayedno masih memantau situasi. Demikian dilaporkan situasi terkini. Manakala ada perkembangan, kita lanjutkan untuk membuat report lagi.